Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my channel Yunuro Project Video kali ini Gue akan ngebahas salah satu Skutik dari pabrikan yang Berlogo S teman teman Soalnya kalau ngomongin Motor-motor yang irit Itu paling dikenal Adalah si Honda Beat ya teman teman Nah ternyata Si Suzuki ini meluncurkan Motor terbarunya ini yang lebih Irit dari Honda Beat Dan harganya pun cuman Di angka 14 jutaan teman teman Udah gitu mesinnya Lebih bertenaga karena kapasitasnya Itu 125 cc Kalau yang gue ketahui ya Si konsumsi bensin Honda Beat Itu kan yang dikenal irit itu Di angka 60,6 km per liter Ya teman teman Dengan kubikasi mesin 110 cc Nah sedangkan Motor Matic terbaru Suzuki ini Konsumsi bensinnya itu mencapai 64 km per liter Terus udah gitu Kubikasi mesinnya 125 cc teman teman Lebih bertenaga Tapi lebih irit Wah mantep juga kan Emang motor apa sih Min namanya Jadi motor tersebut Bertampang retro Teman teman Dengan nama Suzuki Akses 125 Yang di tahun 2023 ini Diberikan penyegaran Warna baru Tapi Untuk spek sama fiturnya Apakah ada perubahan Atau tidak Nah akan gue bahas juga Di video kali ini Teman teman Tapi sebelum gue lanjut Teman teman Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini dulu Supaya gue makin semangat Bikin konten seputar roda 2 Dan aparelnya Oke lanjut Jadi warna barunya tersebut Adalah Pearl Shining Baggy Atau Pearl Mirage White Yang menggunakan Dual tone warna ya teman teman Jadi tampilan Suzuki Akses 125 nya Jadi lebih atratif Dan memberikan kesan mewah Seperti sekutik sekutik Eropa Sementara Untuk speknya itu Suzuki Akses 125 Masih pake mesin yang sama teman teman Dan untuk fiturnya Juga sama persis Dengan versi sebelumnya Suzuki Akses 125 ini Dibekali mesin 1 silinder Berkapasitas 125 cc Dan bertenaga 8,58 dk Pada putaran mesin 7.000 rpm Dan torsi puncak Di angka 10,2 nm Pada putaran mesin 5.000 rpm Mesinnya sudah injeksi Dan menggunakan teknologi Suzuki Eco Performance Atau yang biasa Suzuki Sebut dengan SEP Yang diklaim Memiliki konsumsi Bahan bakarnya itu Bakalan lebih irit teman teman Yang mencapai 64 km Per liter tadi Nah untuk fiturnya Juga masih sama Seperti sebelumnya Jadi fitur yang diusung ini Sudah canggih teman teman Dengan hadirnya Lampu depan belakang Yang sudah LED Terus panel instrumennya Sudah digital Tapi itu untuk yang versi Ride Connect Jadi ada tipe-tipenya Kalau untuk yang versi Ride Connect Itu sudah digital Selain itu Masih menggunakan Model analog Terus ada juga Engine Stop and Start System Terus ada Socket USB Charger Sampai ke Voltage meter Terus untuk Kepraktisannya ya Teman teman Suzuki AXS 125 2023 Juga punya Kompartemen penyimpanan Di bawah setang Terus Di bagasi Juga ada Pastinya ya Di bawah jok Yang berkapasitas 21,8 liter Terus ada Cantolan barang Juga teman teman Di deck depan Dan bawah joknya Ditambah lagi Ada lubang pengisian Bensin Yang letaknya itu Agak lain teman teman Yaitu di atas Stop clampnya Terakhir Kita beralih ke Sektor kaki-kaki Jadi untuk kaki-kakinya Si standar teman teman Si Suzuki AXS 125 ini Di bagian suspensinya Terutama suspensi depan Menggunakan Suspensi teleskopik Dan suspensi belakang Menggunakan Suspensi tunggal Terus untuk Pengeremannya Juga menggunakan Kombinasi cakram Dan tromol Teman teman Dan itu udah jelas ya Untuk cakramnya Pasti di bagian depan Dan tromol Di bagian belakang Dan dikawal Dengan sistem Combined brake system Atau CBS Teman teman Jadi seperti itu ya Fitur Spek dari Suzuki AXS 125 nya Jadi motor ini tuh Rilisnya di India Teman teman Tapi Gak menutup kemungkinan juga Akan masuk ke Indonesia Kenapa? Soalnya Barang-barang Suzuki India itu Berpotensi sekali Masuk ke Indonesia Teman teman Pertama Waktu itu ada Suzuki Geekser SF250 Itu dari India kan CBU Terus Dilanjut dengan Suzuki Avene 125 Yang metik dari India juga tuh Teman teman Nah Yang paling dekat ini Kemaren ada Suzuki V-Storm 250SX Nah itu dari India juga Teman teman Jadi kita kayaknya Tinggal tunggu tanggal aja dah Sampai Suzuki AXS 125 ini Masuk juga ke Indonesia So Menurut kalian gimana Dengan Suzuki AXS 125 nya Silahkan berikan opini Dan tanggapannya Di kolom komentar Oke Gue rasa cukup sampai disini dulu Informasi yang bisa gue sampaikan Sebelumnya terima kasih Buat teman teman Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk nonton video gue Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Terus Kalau teman teman punya masukan Atau saran Buat konten Atau buat channel ini Bisa bantu di komen aja Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian mendapatkan Notifikasi terupdate Kalau gue ada upload video terbaru Atau teman teman bisa juga Follow instagramnya Di Atunoro Project Karena sebelum gue upload ke youtube Pasti akan gue informasikan Atau gue posting dulu Di instagramnya So Di instagramnya nanti Bakalan lebih up to date Oke deh Gue rasa itu aja dulu ya Sampai berjumpa Di video spoto roda 2 Dan aparel riding berikutnya Thank you semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like